Selamat datang di Komedi Tanpa Ketemu, sebuah kompetisi stand-up komedi online dari rumah saja di mana pesertanya tampil selama 1 menit dan memperebutkan hadiah 5 juta rupiah di persembahkan sponsor kita hari ini yaitu Bukalapak. Ini spesial banget karena bukan hanya menjadi sponsor tapi episode yang ini khusus ada di channelnya Bukalapak. Biar episode ini makin asik dan lu juga bisa ikut ngerasain, gue mau kasih tau ke kalian kalau di Bukalapak lagi ada promo bikin asik spesial 10-10 yang dimulai dari 28 September sampai 18 Oktober 2020. Selama periode bikin asik, lu gak bakal bosan ngikutin promonya karena setiap hari bakal beda dan lu bakal penasaran terus, lu berkesempatan untuk ngelakuin pembelian peda, motor, barang-barang buat hobi lu sampai keperluan sehari-hari diskonnya hingga 95% plus gratis ongkir sampai 50 ribu rupiah. Ini yang paling asik ada periode mega sale di tanggal 8 sampai 10 Oktober yang isinya tambahan cashback hingga 2 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan, buka aplikasi Bukalapak setiap hari dan kalau pengen tau lebih dalem cari-cari info aja tentang bikin asik spesial 10-10 di media sosial Bukalapak. Pokoknya jangan lewatin promo bikin asik spesial 10-10. Oke mari kita mulai episode hari ini, ini istimewa juga karena juri-juri kita sudah ada. Yang pertama seperti biasa aja ada Mo Sidik, apa kabar Mo? Apa kabar, Bro? Lancar semua, sehat? Lancar. Kita udah lama gak main tenis lagi ya gara-gara PSBB. PSBB 2. Padahal gak boleh buka ya? Padahal tenis kan outer. Iya ya, padahal social distancing gitu. Gak ada yang main tenis sambil pelukan kan gak ada ya? Pasti jauh-jauh. Paling berbagi bola. Oke, iya. Bola, bola tenis ya, Bro. Iya, iya, iya. Bola tenis. Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya kita ada Gilang Baskara. Ini tetangga gue tapi sobong banget. Sobong banget. Gak pernah ke rumah. Gak, Dit. Gak pernah ngasih beras. Gak pernah. Gak, asal lu tau aja, Dit, ya. Sekarang nih gue pake wifi lu loh. Sejauh ini ya. Dari rumah. Kan gue waktu itu udah main kesana udah tau passwordnya, jadi gue pake lah. Iya, iya. Udah tau kalau passwordnya Gilang My Neighbor ya. Password wifi gue itu. Iya, iya. Bilang My Lovely Neighbor ada Lovely. Apa kabar Gil? Baik, baik, Dit. Lalu kita ada Sadia. Apa kabar Sadia? Apa kabar, Adit? Ini luar biasa. Baik, Alhamdulillah. Stand-up komedian perempuan dari Indonesia sudah melanglang buana kemana-mana nih. Gak jadi, gak jadi. Oh, gak jadi? Tadinya mau ke mana emang? Tadinya mau ke Melbourne. Waduh, mau ke Melbourne buat stand-up tuh? Melbourne International Comedy Festival. Terus tutup. Gila. Iya, gara-gara COVID ya. Padahal itu udah excited banget ya. Udah kayak, Ih, gue bakal stand-up di Australia. Tau-tau COVID resenya bener ya. Oke, baiklah. Ini adalah istrinya temen gue nih. Istrinya Paji nih, Gamila Arief. Apa kabar, Mil? Baik. Oke, yaudah. Gamila, silahkan ya. Satu menit dari sekarang. Halo, nama saya Gamila. Gamila tuh bahasa Mesir. Artinya, kalau dalam bahasa Indonesia tuh cantik. Jadi, Gamila tuh artinya cantik ya. Bukan gagal milih lelaki. Karena soalnya mantan gue pernah bilang kayak gitu. Hi, Gamila kan singkatan. Singkatan dari gagal milih lelaki. Kok bener gitu? Buat yang belum tahu ya, gue emang gagal milih lelaki. Ya itu, tadi harusnya lucu banget itu. Gue anggap aja tadi ada technical difficulties ya. Tapi, kayak romantic relationship itu beneran gak ada apa-apanya dibanding relationship gue antara gue dengan asisten rumah tangga. Maksudnya kayaknya kalau putus sama pacar itu gampang. Putus sama pacar itu gampang. Lo tinggal apa sih? Lo tuh kumpulin barang-barang memorabilia yang ingetin sama mantan. Apa sih suri cinta? Apa sih kaos dia? Lo gak bisa kayak gitu kalau lo putus sama pembantu. Gue gak bisa kayak gitu. Gue tuh ya, nih ya. Gue putus sama pembantu gue ya. Terus gue nangis. Udah nih, gue udah kayak, apa sih salah gue, apa salah gue gitu. Tapi udah ya, pagi. Pagi cerah. Burung-burung berkicau. Gue bangun ya. Udah nih hari yang baru. Ternyata gue keluar kamar. Gue mau bikin sarapan. Gue liat, ya Allah itu cangkir pegangannya copot. Waktu itu sama si Wati. Gue nengok, ya Allah piring itu boceng sama si Eli. Udah ya lah. Gue mau pake baju. Cari kardigan. Ketemu dong kardigan yang itu. Ya ampun, kardigan yang nyonyos punggungnya. Karena waktu itu diserikas sama Mbak Rina. Kemana itu dia sekarang Mbak Rina? Gimana kabarnya apa dia kangen gue? Gitu kan. Gue sampe mikir-mikir lagi-mikir lagi. Karma kali ya. Gue dulu suka memutusin cowok. Udah gue tuh sekarang yang diputusin gitu. Gue yang udah harus terima. Gue tuh udah hafal. Orang sih kalau mau putus pacaran. Karena paling kamu terlalu baik buat aku. It's not you, it's me. Pembantu rumah tangga juga kayak gitu. Bu saya mbak kawin. Bu saya mau urus cerai. Bu, bapak saya sakit karena ibu saya sakit. Karena bapaknya ibu saya sakit. Kayak gitu-gitu tuh. Kayak, oh iya itu udah ada polanya. Dan ngasih taunya tuh emang gak langsung. Ngasih taunya pas udah pulang kampung. Udah seminggu kemudian baru dia bilang gitu. Iya, iya, iya. Sumpah gue mendingan ditinggal panci. Daripada ditinggal Mbak Eli. Oke, makasih ya Mil ya. Oke. Pendapat emosi dik gimana nih emosi dik? Gue sih relate banget ya. Itu semua kejadian banget sama gue. Yang gue ngerti itu hilang relate-nya kayak gimana ya. Iya. Tapi kan gue paham maksudnya soal pembantu pulang. Kalau lo pernah ada tau dong. Lo pernah itu kan Gil. Lo pernah pacaran sama pembantu gue. Nah, gue tau. Pasti ke arah situ. Gue tau. Oke, kita ke Sadia. Gimana Sadia ini dari tadi relate banget kayaknya ya? Oh, luar biasa. Ibu rumah tangga kayak relate. Oh, enggak. Ibu rumah tangga tau gak? Sesakit-sakitnya melahirkan, menyusui itu ya. Lebih sakit dibilangin via WhatsApp lagi ya. Udah dibeliin HP. Via WhatsApp persis banget. Seperti yang Mila bilang. Seminggu setelah pamit pulang kampung. Buseng gak kerasa nih. Oh, salahku apa? Oh, iya bener-bener. Ya udah. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Makasih ya Mil ya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ini adalah Ma Ira. Halo Ma Ira. Halo. Halo. Silahkan satu menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ma Ira. Umur 50 tahun. Udah tua. Awalnya mah tua. Coba-coba. Idi, jadinya keterusan. Udah tua nih kaki nih berasa banget nih tambah lemah ya. Kaki, kalau kaki, kalau jalan nih kaki kanan maju. Idi, kaki kiri ketinggalan. Kaki kiri maju, kaki kanan ketinggalan. Kalau dua-duanya maju nih. Yang ada tetangga pada ngomongin. Katanya emak jalannya kayak pion catur. Alhamdulillah nih ya. Rezeki mah gak kemana. Biar kata corona nih. Emak tambah sibuk. Sibuk cuci tangan. Orang-orang mau pedang ngeluh. Cuci tangan mulu. Cuci tangan mulu. Idi, jangan ngeluh. Emak siap jadi joki cuci tangan. Emak nih ya. Kalau habis dari mana-mana nih. Pulang nyampe rumah. Cuci tangan. Pegang duit. Cuci tangan. Bahkan nih. Emak megang diri. Emak sendiri. Cuci tangan. Dan ini nih ya. Tadi kan masalah kaki nih. Yang makin lemah. Idaya ingat juga tambah berkurang. Tahu kalau orang udah tua. Suami emak nih. Beda sembilan tahun sama emak. Lebih tua sembilan tahun. Suami emak bolak-balik. Nanya letak kacamata. Emak nih. Ngebolak-balik kacamata. Sambil mikir. Tadi siapa yang nanyain ya. Sekian dari emak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau udah tua gitu ya. Kita bisa lupa sama pasangan sendiri. Wah. Kita mulai dari yang paling muda dulu deh. Gilang Mbak Sekara. Yang pertama soal kehidupan rumah tangga. Yang kedua soal orang tua. Saya gak ada yang relate apa nih. Gimana sih? Gak ada yang. Tapi jadi bikin ini. Gue siap-siap ya. Untuk dunia pernikahan. Terutama yang nyari pembantu tadi. Nyari asisten. Sama soal menjadi tua. Ternyata serem juga ya. Yang nanya. Padahal suami cuma satu. Tapi yang nanya aja. Lupa ya siapa ya. Ini dia. Oke. Kita lanjut ke Mosidik. Ya gue tau Maira ini memang orangnya rajin sekali open mic. Ya meskipun lagi pandemik ini. Gak tau ya open mic-nya dimana. Cuman terlihat banget. Terstruktur. Terus rapih gitu. Oke. Kita lanjut. Sadiah gimana nih komentarin. Aduh Maira. Mengingatkanku pada ibuku. Aduh. Tapi alhamdulillah. Mama saya tidak sempat lupa sama abah saya. Kebetulan nama saya udah meninggal soalnya. Aduh. Oke. Makasih Maira ya. Baiklah. Ini dia. Kita sabut aja peserta berikutnya. Intan Turi. Silahkan Intan. Satu menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin nama gue Intan. Gue kerja di salah satu kantor Pemda di Jakarta Pusat. Jadi cleaning service. Cuman gue kesel. Kalo gue ngepel suka diinjak-injak mulu. Sekalinya gak ada yang nginjak itu bukan orang. Tapi gue yang melayang. What? Ya walaupun gue jadi cleaning service. Tapi gue bersyukur punya atasan baik banget. Beda banget sama atasan gue di kantor gue yang lama. Kalo atasan gue di kantor gue yang lama. Itu galak banget. Gue pernah ngelakuin kesalahan nih. Terus gue domelin kayak gini. Kerja yang benar. Masih mau dipake gak? Kata gue. Lah ayo. Waduh. Waduh. Gue tuh kerja selain gue pengen dapet gaji. Gue juga pengen dapet pacar. Dan akhirnya gue punya pacar satu kantor weh. Tapi cuma sebulan. Udah gitu pas lagi corona ya Allah. Pacaran pas lagi corona itu gak enak banget. Gue nih kalo dijemput sampe dia naik motor nih. Pasti di punggung dia ditulisin tuh batas suci. Kesel-kesel tulisannya gue ganti. Awas anjing galak. Iya tapi sangat disayangkan gitu gue sama dia putus. Karena bokap gue sama dia udah setuju banget. Bahkan kita udah ngomongin pernikahan kita. Nanti kita kalo udah nikah. Kita gak bakal tuh tinggal sama orang tua. Ataupun sama mertua. Kita bakal ngontrak di Korea. Bareng Jenny Blackpink. Gue intan. Terima kasih. Nah kesalahan. Kenapa? 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 Kita dari Sadiah nih. Sadiah gimana? Keren Intan. Apa? Kalo komedi itu kan elemen of surprise-nya ya. Yang terpenting itu saya surprise banget. Kalo sampe ke Korea. Iya. Mau gue Jenny lagi. Oke. Kita lanjut Gilang. Gilang gimana komentarnya? Iya bener kata Mbak Sadia. Biasanya kan kita punchline tuh nyari patah kan. Dari melurus tau-tau patah. Ini puter balik kayaknya tadi. Gak sedar patah kaget saya loh. Ada yang lo relate gak nih? Kayaknya gue udah relate nginjek orang ngepel kayaknya. Tapi sebagai yang nginjek ya? Iya. Sebagai yang nginjek. Lumayan lah. Lumayan. Lumayan. Ada yang relate. Ada yang relate. Ada. Oke. Mas Tidik gimana nih? Menurut gue tadi kurang dieksplor tuh yang ngepelnya. Soalnya kita sangat tertarik. Pas dia bilang gue cleaning service. Langsung tertarik kan kita kan tadi kan sebenernya kan. Iya, iya, iya. Oke. Intan. Terima kasih ya. Kita lanjut. Waduh. Ini lagi nih peserta yang satu ini nih. Boa. Oke. Boa silahkan. Satu menit dari sekarang Boa. Halo Bang Radit, Kang Mo, dan kakak-kakak semua. Sebelum Corona ya, Boa tuh sering buat kesurupan gitu. Boa, itu saking. Seringnya udah jadi kayak rutinitas. Tapi nih ya, selama Corona ini sama sekali. Gue tuh belum ngerasain kesurupan gitu. Sekalipun belum pernah. Kan Corona ini udah lama ya. Gue ngerasa kayak kehilangan gitu. Ini setan pada kemana? PSBB. Pembatasan setan berskala besar. Setannya pada dirumah aja tuh. Bikin konten Youtube. Nakutin tanpa ketemu. Dan gue udah coba gitu usaha biar bisa kesurupan gitu. Iya Allah. Sampai sengaja tengah malam nih, gue duduk di depan rumah ngelamun. Ini bukannya kerasukan setan, malah kerasukan angin. Ini gue kesurupan kagak malah kena angin duduk. Selama Corona ini gue di rumah aja gitu. Tapi gue bersyukur karena di rumah ajanya pas gue udah pindah ke rumah baru yang lebih layak dihuni. Rumah lama gue nih udah kagak layak buat dihuni. Gentengnya aja nih, itu tuh pada misah gitu. Seolah-olah lagi social distancing. Kan bocor ya, kalau hujan sebulan jadi tuh rumah gue ada nautoba. Bukan cuma gentengnya, temboknya juga. Jangan kan disenderin nih, disentuh aja semainnya pada runtuh. Malah dicetnya pake cet kiloan yang murah. Yang kalau lu nyender nih di tembok rumah gue, itu cetnya pada nempel di badan. Sama tembok-temboknya. Jadi kalau pulang di rumah gue nih, pundak lu berat itu bukan ketempelan setan tuh. Tapi ketempelan tembok. Kayaknya, terima kasih saya Boa. Boa nih pengalaman terakhir gue sama Boa itu adalah, Gue ngajak dia main ke sebuah tempat. Kita main kayak semacam game gitu. Pulang lah naik semobil sama gue kan. Di tengah jalan tol, dia duduk sebelah gue nih. Teriak dia, jangan tabrak, jangan tabrak. Kesurupan dong di mobil gue. Di mobil orang. Di mobil gue kesurupan. Akhirnya gue melipir nih. Di toli gue melipir. Gue melipir, sampai petugas tolnya itu kan dia jerit-jerit di mobil. Petugas tolnya kan nyamperin kan. Dikira ada apa, ada perempuan jerit-jerit di mobil gue kan. Iya. Kayak gitu. Tapi bang saya jadi bisa pamer ke temen-temen saya bang. Bahwa? Pernah kesurupan di Alphard tuh. Aduh, ini kesurupan. Kesurupan naik kelas. Iya, bener juga ya. Biasanya di hutan ya kan. Biasanya di hutan. Di mana? Kuburan. Di Alphard, anjir. Di Alphard, bener. Aduh, aduh, aduh. Oke, hilang pendapatnya gimana nih. Pendapatnya gimana. Aduh, pendapatnya gimana. Iya, karena kan kita ya, gue juga tau Boah kan sering kesurupan. Jadi denger dia udah lama gak kesurupan aja tuh kok jadi lucu ya dengernya. Kayaknya udah lama nih gue gak kesurupan. Selama corona ini belum kesurupan. Orang mah selama corona gak ada job apa. Dia belum kesurupan. Oke, Mas Sidik gimana Mas Sidik? Gue tuh selalu ngeri kalau Boah tuh udah ketawa tau gak lu? Iya, bener. Karena kesurupannya kan gara-gara ketawa. Terus ketawanya keterusan-keterusan-keterusan tiba-tiba jadi setan aja. Ingat gak lu dulu? Eh, kapan? Pernah, waktu suca gitu juga. Jadi, hehehe, terus aja, hehehe, terus. Oh, yang di ruang make-up ya? Yang di belakang ya? Iya. Sekarang, Sadia, komentarnya gimana? Hai, Boah. Senang banget ketemu lagi. Saya sebagai istri developer sangat relate dengan cat kilohan ini, Boah. Yang kadang itu untuk menaikkan margin. Oke, makasih ya, Boah ya. Thank you ya. Oke, kita lanjut ke peserta terakhir hari ini. Mega Shalsabila. Halo, Mega. Halo, Pak Radit. Wih, deh. Silahkan, satu menit dari sekarang. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selal lima tahun jadi janda, Alhamdulillah, gue udah nikah lagi. Bosen jadi janda. Bosen kalau ditilang harus damai pakai nomor WhatsApp. Waduh, 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 waduh. Gue nikah lagi karena emang udah sepijop ya, nganggur ini. Nikah biar ada yang nafkahin gitu. Cuma masalahnya seminggu gue nikah, eh, Corona. Laki gue di PNH, ya Allah. Nikah lagi biar ngilangin keresahan. Kenapa jadi nambah resah? Orang mau pengennya nikah lagi dapetnya lebih baik gitu. Mantan gue dulu kuli. Kenapa sekarang pengangguran? Aduh, waduh, 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 waduh. Kalau gitu mending gue jadi janda. Kalau gue masih jadi janda, harusnya gue dapet 600 ribu per bulan dari pemerintah nih subsidi. Oh iya, oh. Tepat. Iya, iya, iya. Gara-gara nikah lagi jadi kagak dapet. Ada kok kalau lagi kesel, gue bilang sama laki gue gara-gara, Lu nih gue gak dapet subsidi. Eh dia marah. Ngambek keluar rumah gak pake masker. Yang lu kalau kagak bisa cari kerja, kagak usah cari penyakit. Katanya, biarin aja. Udah bosen gue hidup. Meninggal-meninggal deh biar lu dapet subsidi. Lu gue mah gak mau lu meninggal. Kenapa emang? Belum daftar ansuransi. Terima kasih. Gila, real banget ya. Berasa banget. Berasa banget. Memang dia bener-bener pengen ngomongin gitu ya. Betul. Keresahannya, berasa sekali. Mungkin dia melihat ini kesempatan ya untuk curhat ya. Kita dari Gilang dulu. Gimana, Gilang? Kalau gue ini berasa banget resahnya sih, keresahan. Dan emang ini kayaknya emang ganggu pikirannya mega banget. Dan emang pengen disampaikan aja gitu. Dan mungkin itu bisa jadi semuanya tuh gak dilucu-lucuin. Emang fakta aja emang gitu. Mega, suaminya denger gak nih cerita-cerita begini? Ada disitu gak? Ya bang, biar kedengeran. Biar kedengeran. Mos Idik, gimana nih Mos Idik? Jadi gini, selama ini udah 6 bulan, 6-7 bulan kita COVID-COVID tadi ini. Emang agak warn off juga ya. Job-job soal COVID gitu. Dari COVID-19. Rata-rata tuh pasti sama, pasti sama. Tapi kalau yang ini tuh bener real gitu. Kayak yang tadinya nikah mau dapet nafkah malah jadi pengangguran juga gitu. Itu menurut gue komedi tingkat tinggi tuh kayak gitu. Soalnya ada Tuhan yang ngatur. Gila, mega-mega. Keren banget ya. Oke, gimana nih Sadia nih? Saya bisa merasakan sakitnya sih. Sangat-sangat bisa merasakan sakitnya. Ada pengalaman juga pas awal-awal pandemi itu, itu kan ada bantuan untuk pekerja seni. Iya, jadi selain yang BLT 600 ribu itu ada bantuan untuk pekerja seni kan. Terus aku, saya tuh kepikiran, apa mau ikut daftar juga. Cuma nih, masa BBC 100 Women daftar bansos gitu? Terus LPM-nya rapet banget lagi, Mega. Hampir one-liner-an semua ya. Maksudnya meskipun storytelling kan. Meskipun masih satu story, tapi wow. Amazing. Iya. Yang gue rasain sih kayak dewasa banget, major banget ya. Oke. Mega, makasih ya, Mega ya. Kita mulai dari Mosidik dulu. Siapa, Mo? Mega sih ya, udah jauh banget bedanya. Oke, Gilang? Gue Mega juga. Paling rapi, paling pas gitu, kayak paling siap. Sadia, milih satu nama. Mega. Mega, selamat ya. Kamu pemenang untuk episode kali ini. 5 juta rupiah. Baiklah, episode hari ini sudah selesai. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga yang sedang nonton di rumah. Terima kasih juga buat dewan juri kita, Gilang Baskara, Mosidik, sama Sadia. Terima kasih atas waktunya juga. Dan terima kasih juga untuk sponsor kita hari ini, Bukalapak. Thank you semuanya. Dadah.